Intro Halo para pemeriksa seluruh Indonesia bagaimana kabar kalian semua pada kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul No Country Fall Out Min tahun 2017 yang langsung dibintangnya oleh aktor papan atas yang dimana alur cerita film ini menceritakan seseorang psikopat yang tidak memiliki empati, balas kasihan, tidak bernegosiasi langsung siapa yang ada di depan matanya dengan wajah dinginnya tanpa basa-basi habis seketika langsung saja siapkan headset anda, jangan lupa kencangkan kata pacar anda Travirus Intro Perlihatkan seseorang yang introvert namun sering melakukan tindakan yang suka berbohong, tidak bertanggung jawab, dan tidak memiliki tujuan jangka panjang itu sifat dari seseorang yang disebut dengan psikopat yang dicirikan ekosentris yang tidak bersosial namun merugikan orang lain bisa disebut dengan sosiopat atau psikopat Ditangkap oleh polisi karena mencurigakan karena membawa sebuah alat semacam tangki oksigen namun tujuan tersebut belum diketahui Polisi menangkap si Anton melaporkannya kepada atasannya secara tiba-tiba Anton mencekik dari belakangnya menggunakan bergol yang masih terikat sehingga membuat polisi tersebut terkapai seperti tapai Melarikan diri menggunakan mobil serib dan memperhentikan pengendara yang melaju di jalan raya dengan tabung oksigen yang dibawanya yang bernama Captil Board Alat untuk membunuh mangsanya Anton menggunakan cara ini untuk membunuh mangsanya hanya untuk merebut mobil pengendara tersebut Melihatkan seorang laki-laki bernama Laulin Moss dia merupakan seorang tukang petri yang sudah pensiun Moss sedang berburu kijang namun setidak satupun seekor kijang yang didapatnya Saat di perjalanan pulang Moss menemukan beberapa sekolompok yang nampak dari semua itu terjadi baku tembak yang serius dan benar saja ada beberapa orang yang terkapai Dengan luka tembakan dan satu orang yang masih hidup dengan kondisi yang sudah sekarat Tanpa mempedulikan Moss pun mengambil pistol dan juga terdapat beberapa narkoba dan terungkap adalah sebuah transaksi yang tidak berjalan dengan baik Semelanjutkan perjalanannya menemukan seorang tepat di bawah pohon yang ternyata sudah tewas akibat kena tembakan Dan disitu juga terdapat sebuah koper ketika pas dibuka isinya adalah uang dengan jumlah yang sangat banyak Sehingga memutuskan untuk membawa uang tersebut karena Moss dalam kesulitan perekonomian yang sudah menjadi pengangguran Sehingga memutuskan untuk membawa uang tersebut Namun sebelum membawa uang Moss memastikan bahwa orang tersebut sudah tewas dan memastikan di sekitar tidak ada saksi mata atas insiden ini Moss pun dengan bangganya membawa uang tersebut untuk disimpan dan digunakan untuk diri sendiri Moss memiliki istri dia bernama Carla Ternyata Carla dikenal wanita yang cuek dan tidak mempedulikan tujuan suaminya dan urusan suaminya Sehingga ketika melihat suaminya membawa pistol dan koper Carla tidak mempedulikan hanya kebutuhan dirinya sendiri terpenuhi itu sudah lebih cukup Admos istirahat dengan tidak tenang kegelisahan menyelimuti Moss ketika dirinya mengingat orang sekarat di mobil tadi dikhawatirkan jika orang tersebut berhasil selamat yang apabila itu terjadi Maka orang yang pertama yang akan dicari adalah Moss yang sudah mengetahui insiden tadi Moss kembali ke tempat tersebut di tengah malam guna memastikan setelah mengetahui orang tersebut sudah mati namun yang tidak terduka tiba-tiba Muncul sebuah kelompok yang pasti dari salah satu dari kedua pihak ini yang dimana Moss diburu yang hampir mati dengan tembakannya Beruntungnya Moss melompat ke sungai yang ketegangannya belum selesai setelah seekor anjing pelacak mengejarnya Segera menuju ke tepian untuk mengeringkan pistolnya untuk menembaki anjing tepat waktu sehingga dirinya berhasil menembak mati anjing tersebut tanpa dikejar oleh anjing dan langsung memberitahukan Carla untuk segera pulang ke rumah ibunya Kembali diperlihatkan Anton yang sedang berada di tempat pengisian bensin Di sini Anton berhenti dan kita perlihatkan betapa dinginnya dan tak berempati ketika sempemilik toko bertanya Mau beli apa dan tujuan apa sebagai masyarakat yang bersosialisasi bertanya kepada Anton Hal tersebut itu merupakan adalah bentuk basa-basi atau sopan santun dalam menunjukkan rasa perhatian Namun apa reaksinya Anton ke orang tua ini sudah tidak nyaman dilihat karena dirinya terlalu kepo merasa pengelihatannya tidak nyaman Sontak Anton membuat melongok keheranan sehingga percakapan pun terus berlanjut yang akan mencekam dengan berubah pertanyaan-pertanyaan yang manipulatif yang diajukan oleh Anton dimana Anton yang merasa kesal kepada bapak Anton meminta untuk menebak bagian angka atau gambar pada koin yang dilemparnya yang beruntungnya dimiliki oleh bapak ternyata bapak memenebak angka yang benar jika bapak salah maka Anton menghabisinya Kali dipilihatkan kepada Anton yang bertemu dengan dua orang utusan dari pemilik uang yang dibawa oleh Moss Anton adalah seorang pembunuh bayaran untuk mencari koper tersebut sehingga Anton diberikan alat pelacak koper supaya mempermudah pencariannya namun dengan wajah Anton yang tanpa basa-basi Anton pun langsung menembak dua orang tersebut karena merasa uang yang di dalam koper tersebut jauh lebih banyak daripada bayaran yang ditawarkan oleh bapak yang menyewanya siang harinya kita dipilihkan serif yang memantau ketika pidia bernama Ed dan bersama rekannya yang meninjau beberapa mayat ada dua mayat yang baru dan masih segar dan juga ada beberapa mayat yang sudah kering dan Ed berasumsi bahwa kejadian insiden ini adalah pelaku yang melakukan pembunuh kepada jeniornya di adegan awal pembunuhan pakai bergol tadi sangat mengejutkan ketika mengenali pelat mobil ternyata mobil tersebut adalah milik mobil Mos dan apa hubungannya dengan insiden ini dengan sang pembunuh sehingga serif merasa perlu untuk memeriksanya kembali kepada Anton yang terlebih dahulu sampai di tempat tinggal Mos menggunakan kaptul gun Anton langsung merusak gagang pintu rumah Anton yang masuk begitu saja tanpa salam dan tanpa menemukan siapa-siapa di rumah tersebut karena diketahui Mos dan istrinya sudah pindah duluan Anton menemui ibu kontrakannya dan menanyakan kemana perginya Mos akan tetapi serif juga sampai ke lokasi sehingga Anton lebih memilih segera pergi dari kontrakan tersebut setelah Anton pergi serif menemukan kejanggalan di rumah Mos dan merasa sudah terlambat dan meyakini telah datang mendahuli mereka dimana Ed meyakini dipenasarin apa yang telah dilakukan oleh Mos sehingga Mos diburu oleh pembunuh sehingga Mos yang sudah mengantarkan Carla ke stasiun bus dan Mos memutuskan sewa hotel terdekat untuk bersembunyi dari orang-orang tersebut sehingga Mos akan terus berpindah-pindah dari orang-orang yang mengejarnya walaupun dirinya sadar jika keputusannya mempertahankan uang tersebut walaupun hidupnya merasa tidak tenang dan Mos pun menyembunyikan koper di dalam sebuah lubang kecil yaitu lubang ventilasi dan mendorong lebih dalam supaya tidak diketahui lantas dirinya pergi keluar untuk membeli barang-barang keperluannya seperti sepatu yang sudah diidam-idamkan saat Mos sudah kembali ke hotel dirinya menemukan sebuah mobil yang terpangkir di depan hotelnya dan meyakini dia merupakan orang yang mengejarnya dan sehingga Mos memutuskan menginap di hotel lain sampai mobil tersebut pergi dari sana keesokan paginya meyakini kalau orang tersebut tidak akan pergi sampai berhasil mendapatkan kopernya sehingga dirinya memutuskan untuk menyewa kamar yang lebih tepatnya kamar yang bersebelahan sehingga memutuskan menggunakan alat untuk menarik koper tersebut melalui ventilasi kamar sebelumnya pada saat waktu Anton sedang berkeliaran tiba-tiba alat pelacak yang dibawa oleh Anton berbunyi bertanda jika koper yang dibawa oleh Mos berada di kamar salah satu hotel tersebut seperti biasa menggunakan alat kaptolgennya yang menjadi alat ampuhnya Anton dengan tidak ramah merusak gagang pintu dan langsung membunuh tiga orang tersebut yang sudah menunggu dari kemarin seperti dugaan Mos ketiga orang ini merupakan perintah untuk mengambil kopernya namun ketiga orang jelas-jelas bernasib sial karena bertemu dengan orang yang salah yang lagi-lagi Anton terlambat karena kopernya tersebut sudah diambil melewati ventilasi udara diperlihatkan bos yang memiliki uang tersebut dimana sang owner menyewa sang pembunuh bayaran lain dia bernama Carson untuk melacak koper tersebut dan diperintahkan untuk membunuh Anton yang sudah berkhianat yang telah membunuh semua anak buahnya sesampainya Mos di sebuah hotel yang VIP untuk menginap sementara dengan sebuah fakta orang-orang tersebut selalu menemukan keberadaannya sehingga membuat Mos ini merasa dipenasarin dan tak lama kemudian Mos membongkar koper tersebut dan menemukan sebuah alat pelacak yang pantas saja mereka selalu menemukan keberadaan Mos kemanapun Mos pergi sehingga pada saat itu Mos memutuskan untuk mengetahui siapa yang telah mengikutinya Mos memutuskan menunggu sambil mengarahkan senjatanya kepada siapapun yang akan masuk ke dalam kamarnya dan secara tiba-tiba nak jagang pintu tepat di bagian perutnya namun dirinya masih beruntung melarikan diri dan kabur dari jalan belakang ketika saat menyetop mobil lain untuk menompang tiba-tiba Anton datang dan membunuh orang pemilik mobil tersebut Mos berhasil keluar Mos memilih melakukan perlawanan dan memberikan tembakan yang tepat mengenai sasaran kepada Anton akan tetapi saat diperiksa Anton sudah menghilang dengan jajak darah yang bercecaran bahwa tembakan tadi mengenai si Anton Mos pun berjalan dengan luka di bagian perutnya di antara perbatasan yaitu Meksiko dan Teksas dan membeli jaket dari salah satu pejalan kaki dan kemudian dirinya menyembunyikan koper tersebut dengan cara melemparkan di perbatasan dimana Mos yang sudah kehilangan banyak darah sehingga dirinya tidak sadarkan diri dan ketika dirinya sudah siuman sudah berada di rumah sakit dengan seorang laki-laki pembunuh dibayarin Carson disini melakukan negosiasi yang menggunakan adep moral dan bernegosiasi yang baik secara moral agar memberitahu dimana koper tersebut tidak seperti si Anton walaupun pembunuh bayaran namun Carson lebih memiliki hati dan Carson memberitahu Mos sosok Anton yang begitu sangat berbahaya bahkan di kalangan para pembunuh bayaran sendiri jangankan orang yang biasa aparat sipir pun tidak berani berurusan dengan Anton meskipun di sisi lain Anton dikenal memiliki nilai yang baik yaitu selalu berhasil melakukan misinya karena sifat tidak terlalu suka basa-basi Sebelum dirinya pergi Carson akan menginap tempat Mos ditemukan sehingga jika Mos berubah pikiran dan mau bekerja sama Mos hanya tinggal datang ke hotel tersebut diperlihatkan Anton dengan luka tembakan akibat insiden semalam untuk membeli obat dengan cara yang tidak tertebak di dalam pikirannya atau rencana yang dipakai oleh Anton ketika dirinya nekat meledakkan sebuah mobil hanya untuk mengalihkan perhatian semua orang di sekitarnya agar dirinya melinap ke apotek dengan leluasa mengambil obat-obatan yang diperlukannya saat ketika Anton sudah kembali ke hotelnya untuk mengobati luka secara mendiri dengan sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan ketika Anton sedang mengobati tanpa ekspresi sakit sedikit pun sehingga terbukti jika Anton memiliki masalah dengan kejiwaannya Carson sendiri sudah menemukan letak kopernya di tempat Mos ditemukan Pinsan untuk mengambil koper tersebut tidak segampang mengambilnya karena harus melewati perbatasan yang membutuhkan akses untuk bisa masuk sehingga Carson harus kembali ke hotel untuk menghubungi kliennya yakni si pemilik koper tersebut sampainya di hotel Carson bertemu dengan Anton dan menyuruh Carson untuk masuk ke kamarnya seperti biasa sikap Anton yang tidak suka basa-basi sukar diajak negosiasi dan mustahil untuk mengasihani sehingga Carson harus terimediasi seperti bapak yang dipombengsin tadi sehingga Carson langsung ditembak saat itu juga dimana pada saat yang bersamaan Mos pun menelpon untuk membuat kesepakatan dengan cara membunuh Carson Mos pun ditawarkan sebuah kesepakatan yang tidak masuk akal oleh Anton dimana jika dirinya tidak menemukan maka Anton akan membunuh Carla jika Mos tidak memberikan kopernya namun anehnya dari psikopat Anton dia akan tetap membunuh Carla dan membunuh dirinya walaupun kopernya diserahkan saat terpancing dengan omong kosongnya dan menantang balik Anton agar dirinya tidak perlu repot-repot mencarinya karena Mos akan berhadapan langsung dengan Anton kembali ke titik koper dimana koper yang sudah terlempar di perbatasan dengan sebuah alasan yang tidak masuk akal Mos pun diperbolehkan melewati perbatasan dan langsung mengambil koper tersebut dan segera menghubungi Carla untuk datang ke sebuah hotel yang bernama Elvaso karena Mos berencana untuk memindahkan Carla agar terhindar dari psikopat Anton dan Mos akan memberikan uang dan tiket pesawat kepada Carla dengan mamahnya untuk pergi dari kota tersebut demi keselamatan mereka dari Anton setelah Anton mengetahui sang pemilik uang mengirimkan pembunuh bayaran yang tidak lain Carson Anton pun langsung mendatangi kantor tersebut dan Anton langsung menimbaknya dan disitu juga ada seorang akuntan yang tidak tahu menahu apa tentang masalahnya yang sedang terjadi dan tidak ikut campur masalahnya tapi karena sifat Anton yang dingin dan sudah terlanjur berada di tempat dan pada waktu itu Anton tanpa negosiasi langsung membunuhnya Carla dengan mamahnya menuju ke stasiun bus untuk pergi ke Texas menemui Mos di perjalanan ada seorang pria Mexico yang merupakan kartel narkoba yang juga menginginkan uang tersebut dan mengikuti Carla dan sesampainya mamah Carla yang begitu sangat polos dengan sanding sakit kanker yang dideritanya dengan bijaksana memberitahu tujuan mereka sehingga orang tersebut segera pergi ke Hotel El Paso untuk mengambil kopar tersebut sebelumnya Carla pergi ke Hotel El Paso Carla meminta bantuan kepada Serif setelah sebelum mereka pernah bertemu membahas tentang perilaku anis suaminya yang kabur-kaburan namun disini Carla disuruh pergi terlebih dahulu dan Serif akan mengikutinya dari belakang untuk minta bantuan melindungi suaminya dari seseorang yang memburunya Sampainya di Hotel El Paso betapa terkejutnya Serif Ed yang mendengarkan baku tembak di mana-mana dan ternyata kopar tersebut sudah direbut oleh para kartel narkoba tersebut sedangkan Serif Ed sudah terlambat ketika melihat Mos Tewas bersimpada balik kepada orang yang wajahnya dingin yaitu yang tidak lain Anton yang sedang di tengah perjalanannya karena mobilnya sedang mogok tiba-tiba datang seorang bapak-bapak baik hati yang mau menolongnya namun disini Anda ketahui wajah dinginnya tidak mau ribet bukanlah berterima kasih malah Anton membunuh bapak pengantar ayam tersebut dan membawa kabur mobilnya senaranya karena sudah tiba di lokasi dirinya terkejut ketika melihat banyak mobil polisi dan wajah yang penuh penyesalan terlihat di wajah Serif Ed yang masih penasaran tentang pelaku yang telah membunuh juniornya di adang awal film tadi dan Serif Ed yakin bahwa pelakunya masih berkeliaran yang masih ada hubungannya atas kasus itu dengan si Mos terlihat nampak penyesalannya karena datang terlambat Serif Ed kembali ke TKP yang disitu dia tidak sadar jika Anton berada di sana dan bersembunyi di balik pintu beliau pun duduk bersedih meratapi kegagalannya yang mengakibatkan juniornya tewas dan terlambat untuk menyelamatkannya Mos dan kembali diperlihatkan Carla yang ditambah kesedihannya atas kejadian mamahnya Carla meninggal akibat penyakit kanker yang dideritanya dan secara tiba-tiba disitu sudah ada Anton yang datang sesuai janjinya kepada Almarhumus dapat tidak dapat kopernya maupun dapat dia akan tetap membunuh Carla walaupun nampak sekilas sebenarnya jika Anton membunuh Carla maka sendirinya tidak akan mendapatkan apa-apa dan seharusnya Anton tidak perlu melakukan hal itu karena merugikan waktunya dan menghabiskan pelurunya begitu saja tetapi sebagai psikopat yang sangat dingin tidak punya pendirian, tidak punya empati, tidak punya balas kasihan kalau sudah janji adalah janji harus ditepati tanpa memandang bulu, untung atau tidak kenampakan sebuah karma yang akan dialami oleh Anton karena karma itu nyata dan telah membunuh orang yang tidak bersalah dan secara tiba-tiba Anton mengalami tulang patah atas insiden kecelakaan tadi yang begitu nampak tulangnya sangat jelas dan bertemu anak komplet dan memberitahu jika ambulan sebentar lagi akan datang namun Anton dengan alasan yang sama tidak mau merepotkan orang lain dirinya pun memilih untuk membeli pakaian dari salah satu anak komplet tersebut untuk menyanggal tulang yang patah dan kemudian dirinya berjalan dengan santai seolah-olah tidak terjadi apa-apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati